atau speed di mesin itu hanya dapat dipengaruhi oleh duraksi dari halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yd official speed 26 oke kali ini untuk menjawab pertanyaan yang masuk kemarin melalui komentar tentang arah transfer di blok F1 ZR kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai arah transfer dan buang di blok F1 ZR untuk sebelumnya kalian jangan lupa di subscribe channelnya supaya tambah semangat lagi memberikan video-video tutorial untuk kalian semua dan sebelum kita menjelaskan tentang arah transfer dan buang pada blok F1 ZR kita langkah baiknya mengenal dulu apa itu fungsi dari porting blok di dua tak fungsi dari porting itu sendiri ditujukan untuk memperbesar atau meningkatkan gas dan udara yang masuk ke ruang pembakaran plus minusnya saat kita melakukan porting itu pasti akan memperlambat gas speed yang masuk ke ruang bakar apa itu gas speed gas speed sendiri itu adalah kecepatan bahan bakar dan udara yang masuk melalui port dari transfer dua tak itu biasa kita sebut dengan gas speed dan setelah kita melakukan porting biasanya kita menata lagi di area ruang krengkes itu ditunjukkan untuk meningkatkan gas speed yang masuk ke ruang bakar makanya kalau kita porting itu pasti ada plus minusnya besar di volume di volume jalannya masuk bahan bakar dan udara tapi minusnya kita menurunkan gas speed yang masuk ke ruang bakar makanya setelah kita melakukan porting kita perlu menata lagi di ruang krengkes kurang lebihnya seperti itu dan untuk sebelumnya sekali lagi kita mengenal desain desain modifikasi pada port transfer biasa yang dilakukan para mekanik mesin dua tak itu ada dua pilihan yaitu memperlebar atau menambah ketinggian di port transfer dan untuk menanggapi yang kemarin tanya soal efek di lebar egg house oke kita bisa melebarkan egg house tapi tidak berpengaruh terhadap power band sekali lagi melebarkan egg house itu sama sekali tidak berpengaruh sama power band karena power band atau tingkatan RPM itu hanya berpengaruh saat kita meninggikan egg house karena apa? saat kita meninggikan egg house itu sama saja kita menambah durasi pada buang tersebut dan apabila kita hanya melebarkan di egg house port itu kita hanya menambah responsif di RPM atau kita melebarkan port transfer dan port egg house itu juga cuma berpengaruh pada responsif di RPM tidak serta-merta saat kita melebarkan itu berpengaruh kepada power band itu semua tidak berpengaruh sama sekali untuk untuk durasi di blok 2 tak itu sama saja kita mematok RPM di mesin tersebut dan sebagai pengenalan apa itu power band apa itu responsif power band itu sama halnya kita menambah RPM 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 pada mesin kita misal bawaan dari pabrik itu cuma bisa di 12 ribu RPM ini sebagai contoh saja jangan dijadikan ilmu atau patuan ini hanya sebagai contoh pacuan biar kita gampang memahami misal dari bawaan pabrik dengan transfer standar dan port buang standar itu hanya bisa misal berlari di 12 ribu RPM lah setelah kita melakukan porting atau menambah durasi di egg house itu akan bisa berlari di 13 ribu misal nah dari situ kita bisa mengetahui bahwa menambah durasi di blok 2 tak itu sama halnya kita memperlebar power band untuk yang melebarkan sedangkan yang melebarkan itu hanya akan menambah di responsif RPM apa itu responsif RPM jadi kalau di daerah saya itu menyebutnya tambah roso mas atau kuat mesinnya jadi kuat tapi tidak berpengaruh kepada speed di mesin tersebut karena speed tersebut atau speed di mesin itu hanya dapat dipengaruhi oleh durasi dari blok itu sendiri sekali lagi lebar tidak berpengaruh kepada tenaga atas atau power atas oke di depan kita sekarang sudah ada gambaran ini sebagai contoh saja saya buatkan seperti ini supaya apa kalian bisa gampang untuk memahami bagaimana arah semburan bahan bakar di blok F1ZR disini ada dua simulasi yang satu ini standar atau ini masih bawaan pabrik dan yang satu ini sudah dilakukan pemordingan untuk penjelasannya kita akan bahas satu persatu karakter dari yang standar dan karakter yang sudah dimodifikasi untuk di blok F1ZR yang standar yang tentunya mempunyai arah semburan bahan bakar cenderung ke titik temu yang sedikit agak ke atas ini ini mempunyai karakter baik di putaran menengah dan ke bawah atau dari bawah ke menengah jadi apa karakter dari blok ini itu sangat baik untuk stop and go atau mobilitas sehari-hari maka dari itu pabrikan mungkin mungkin mendesain porting atau arah yang seperti ini untuk semburan buspot nya pun kalau yang standar itu masih mengarah ke atas busi sebelah sini ada yang ke busi setiap tipe blok F1ZR itu berbeda-beda kalau yang yang Y kalau nggak salah yang Y itu mengarahnya ke sini kalau yang YP agak ke bawah itu kalau nggak salah intinya gini kalau yang desain standar ini itu baik untuk putaran bawah sampai menengah nah untuk teori di dua tak sendiri itu jangan sampai besar pasak daripada tiang intinya gini saat kita melakukan modifikasi di area egg house maupun area transfer berarti jangan sampai kita itu terlalu terlalu besar memodifikasi egg house tapi tidak diimbangi dengan modifikasi di area transfer karena apa bahan bakar yang keluar itu lebih banyak sedangkan yang masuk itu akan mempunyai volume yang lebih sedikit akibatnya power motor justru akan loyo makanya saya merekomendasikan kalau kalian itu memodifikasi egg house melebarkan entah itu meninggikan kalian harus ikut serta memodifikasi di area transfer port kurang lebihnya seperti itu dan untuk selanjutnya di porting yang standar bawaan pabrik ini itu sebenarnya sudah baik tinggal kita menyempurnakannya kalau memang mesin ini diperuntukkan untuk harian di garis bawahi kalau mesin ini diperuntukkan untuk harian kita cukup menyempurnakan di area-area yang memang butuh kita finishing di area transfer misalkan masih ada yang kurang rapih seperti di belakang sini biasanya kita rapihkan tapi jangan terlalu banyak di area sini kita haluskan itu sudah cukup kalau blok itu masih ori bawaan pabrik dan belum diboring ulang tentunya seperti itu apabila kita menemui kasus blok yang sudah diboring ulang ya opsi yang paling baik untuk kita tempuh ya kita memodifikasi transfer dan di egg house itu sendiri jadi kalau memang masih standar kita cukup finishing saja ringan-ringan nggak usah terlalu berlebihan karena standar pun sebenarnya sudah enak tapi kalau memang itu blok sudah overporting ataupun sudah diboring ulang mau nggak mau kita harus memodifikasinya dan untuk cara mensiasati blok yang sudah di porting yang berlebihan itu sudah ada di video saya sebelumnya dan linknya ada di kolom deskripsi ini untuk yang standar nah sekarang kita beralih ke yang sudah dimodifikasi untuk yang sudah dimodifikasi apabila kalian menginginkan power atas kalian itu bisa maksimal kalian mendesainnya titik pertemuan antara transfer primer dan sekunder itu usahakan berada di tengah atau sedikit lebih turun itu justru lebih bagus dengan catatan kalian tetap menjauhkan arah semburan dari bahan bakar itu dari lubang kenalpet ini arah semburannya usahakan dijauhkan jangan sampai mengarah ke arah egg house itu sendiri karena apa kerugian kita melebarkan egg house dan menambah durasi itu akan banyak bahan bakar yang masuk ke egg house dan ke kenalpot nah setelah kita melakukan modifikasi di area transfer ini arah kita ubah disini kita butuh desain kenalpot yang baik pula jadi tidak serta-merta kita cukup mendesain arah transfer kita juga perlu ada penyesuaian di area kenalpot untuk teori di dua tab itu kenalpot menyumbang tenaga antara ya bisa dibilang 25 sampai 30% nah disini jadi kita sebisa mungkin memaksimalkan desain kenalpot maupun standar ataupun kenalpot racing supaya apa bahan bakar yang terbuang kenalpot bisa terdorong kembali ke ruang bakar karena kerugian dari melebarkan lebar kenalpot dan menambah durasi itu pasti bahan bakar akan ada enggak cuman ada pasti banyak yang keluar melalui exhaust seperti itu kurang lebihnya mas untuk semburan di area buspot atau transfer kalian menamakannya apa silahkan terserah kalian mengarahkannya ke arah bawah sini itu kalau saya kalau saya sukanya seperti ini dan untuk arah transfer dari port intake yang primer maupun sekunder saya kalau saya suka di 90 derajat jadi misal ini piston ini piston itu arahnya seperti ini lurus ke sini nah kenapa kok enggak sama-sama yang standar ini kalau yang standar kan cenderung agak begini sekitaran 104 derajat nah alasan saya tidak suka menyamakannya seperti standar karena apa kita memanfaatkan gerak dari piston ini kita memanfaatkan gerak dari laju piston ini agar bahan bakar yang masuk nanti bisa ketarik ke belakang dan bisa terdorong maju ke depan tidak langsung ke egg house kurang lebihnya seperti itu dengan catatan kita memang sudah memodifikasi di transfer maupun egg house atau egg house kita sudah sudah terlalu besar lah kan banyak yang kasusnya itu egg house terlalu ketinggian maupun terlalu lebar untuk selanjutnya apabila porting kalian itu sudah terlalu besar kalian bisa mensiasati terlalu besar terlalu besar segera cemin w makan ketinggalan